Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti apa keadaan Dek Rizka setelah menjalani kemoterapi di Solo Nah ini dia Dek Rizka sama bapaknya Ini dari rumah saudaranya yang punya hajat Halo Rizka Halo Rizka Kakinya udah gak rasa sakit lagi? Tapi kalau dikit-dikit masih ada gak? Atau udah bener-bener gak sakit lagi? Udah gak sakit lagi Kemarin hari apa ke rumah sakitnya? Hari berangkatnya hari Senin pulangnya hari Jumat Oh lima hari ya? Iya Itu apa yang Dek Rizka rasain ketika berada di rumah sakit? Pas berobat itu apa yang sih? Rizka rasain Biasa aja Biasa aja Berarti udah gak ada rasa sakit lagi ya? Enggak Tadi bapak gak ajaran ya pak? Enggak Kan terus repot terus bapak Enggak jualan Itu atas tempatnya pak G Bumatnya buat Gimana pak kemo-nya kemarin gimana hasilnya? Kemarin membuat yang kemarin cuman transfusi dari? Transfusi dari? Iya Dua kamplek sama leko kemi 2 Tiga botol Iya Terus mencana ntar hari Senin ntar baru kemo Insya Allah nanti labnya bagus harus di Kemarin tuh yang turun itu mah Ya mudah-mudahan hari Senin nanti labnya bagus langsung di kemo Kalau gak ini semua Minta doanya semua ya mbak mas Untuk Rizka diarah cepet sembuh Yang permudahkan berebatnya Itu bapak gimana perasaannya Kalau ketika Rizka misalnya sudah sembuh Apa yang bapak harapkan kepada Rizka? Ya sekolahnya mbak semuanya tuh Dia pengen kembali kayak semula ikut teman-teman sekolah Semoga Rizka sempet sembuh ya dek Amin Amin Bisa main lagi sama teman-teman Amin kak Amin Rizka masih pengen main juga ya sama teman-teman Bisa Bisa jalan lagi ya puk ya Ya Cikak-cikak Rizka apa ya? Pengen jadi apa? Ah Pengen jadi tantar Pengen jadi tantar Pengen jadi tantar Pengen jemuhin banyak orang ya Rizka Rizka udah sembuh mau nyembuhin penyakit yang sama ya? Iya Pengen nolong semua orang ya enggak Iya Rizka pinter ya pak ya Amin 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 Sekolahnya gimana pak? Masih Sekolahnya enggak sekolah mbak Jadi pelajarnya di rumah sama ibu sama pak? Rizka masih semangat sembuh? Iya Biasanya mas Biasanya kalau ada sakit-sakit gitu Rizka sering ceritanya ke siapa ibu atau bapak? Ya semua Semua Ya Rikatnya sama ibu bapaknya Biasa Rizka kalau ngeluh sakit tuh langsung bilang atau manis Mas nangis Langsung manis ya sakit ya Nanti emang sakit banget ya itu Iya Iya Gimana kalau dia sakit semua nangis mas mbak Bapaknya nangis Masih suka nangis mamaknya Rizka kuat ya Masya Allah Amin Alhamdulillah Masih sehat Rizka Kalau belajar sukanya pelajaran apa sih? Mas BD Mas BD Itu apanya? Itu pelajaran apa? Seni, budaya, dan pahala Oh seni Oh seni itu berarti Rizka suka nyanyi enggak? Suka Suka nyanyi Suka nyanyi Rizka bilang makasih ke bapak Bagaimana cinta bapak itu? Bagaimana cara cara Rizka Berterima kasih kepada bapak Gimana? Karena udah berjuang Berjuang Kerja Bolak-balik Coba peluk bapak Langsung Nggak apa-apa Nggak apa-apa Sayang ya Nama bapak Sayang Ini dari Rizka ya Ini ada titipan dari Mbak Eka Yang ada di Toyogo Terima kasih Mbak Semoga Resikanya lancar terus Amin 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 Amin